Baik terima kasih sudah mengklip video ini Video ini saya tunjukkan kepada subscriber saya maupun non-subscriber saya Dan di video kali ini saya akan membahas seputar musik studio Dimana 2 hari yang lalu atau sekitar tanggal 8 September 2024 Pihak Soveh sudah melakukan pembaharuan Dari musik studio versi 9.4 Langsung terbang Langsung ke versi 10.0 Dan apakah ini wajib kita update Jadi saya mau katakan bahwa ini wajib kita update Karena kenapa banyak sekali fitur-fitur dari musik studio versi 10 ini Jadi disini saya akan bahas apa saja fitur-fitur yang terbaru dari musik studio versi 10.0 Sebelum kita lanjut silahkan subscribe like dan juga komen serta share video ini ke teman-teman kalian Sehingga banyak peminat dari musik studio nya Dan beginilah tampilan awal dari musik studio versi 10.0 Disini saya akan jelaskan satu per satu apa saja yang di update dari musik studio 9.4 Langsung ke versi 10.0 Langsung ke versi 10.0 Apa saja perbedaannya Memainkan ataupun melihat layar daripada musik studio ini Kemudian selain dari icon-iconnya yang berubah seperti ini yang bagus Kita juga bisa menggunakan tema gelap di musik studio nya Jadi ini bukan semata-mata mengubah daripada tema laptop ataupun PC yang kita gunakan Ini hanya khusus untuk musik studio nya saja Jadi bagaimana cara untuk mengubah temanya Jadi silahkan diubah dulu untuk bahasanya ke bahasa Indonesia ya Ataupun kalau tidak tahu bahasa Indonesia Hanya bahasa Inggris silahkan di subtitle saja video saya ini Caranya kita langsung klik di bagian lihat Kemudian di paling bawah ada namanya tema manager Ataupun manager tema kita klik Kemudian disini ada beberapa tema yang sudah ditambahkan Yakni ada light terang seperti ini untuk tampilannya ya Preview nya Dan ada dark artinya hitam Dan ada warna seperti ini Kemudian ada biru Ada juga warna seperti ini ya Seperti ini di bawah Kemudian ada green warna hijau Kemudian ada yang hitam Ada yang merah juga ya Ada yang violet juga Jadi seperti itu Untuk mengubahnya kita tinggal pilih mana tema yang ingin kita pakai Istilahnya disini saya coba yang violet saja ya Nah caranya kita klik apply and restart Kemudian kita klik restart Dia akan merestart dan tampilannya langsung seketika berubah Ya seperti itu Jadi lebih bagus lah Mana yang kita mau lebih enak dipandang Apabila bosan dengan tema yang satu Kita bisa alihkan ke tema yang berikutnya Ya seperti itu Jadi cara untuk mengubahnya tadi Klik lihat Kemudian tema manager Lalu disini silahkan dipilih Dan yang lebih bagusnya lagi Disini kita juga bisa membuat Tema sendiri Ya disini ada namanya edit and create Ya artinya kita bisa menulis Ataupun membuat daripada tema sendiri Kita custom Ini untuk scroll bar Kita mau warna apa Jadi kita bisa pilih warnanya ya Untuk background warna apa Kita bisa pilih Jadi ini Istilahnya sangat Sangat bagus Kita tidak perlu lagi Mengambil skin-skin Ataupun Kita ribet untuk membuat Daripada skin Musik studio nya Jadi disini ada beberapa ya Ada menu Ada windows Jadi warnanya bisa kita sesuaikan Sesuai Dengan selera kita Masing-masing Dan kemudian disini kita bisa juga Mengatur daripada kecerahannya ya Seperti ini ya Untuk warnanya bisa kita lihat Untuk kecerahan Kemudian ini juga bisa Ya Seperti ini Kemudian ini juga Jadi Istilahnya Ini sangat Bagus sekali Kita bisa ubah-ubah warnanya Begitu Ya sesuai dengan selera kita Mana yang lebih terang Apakah Terlalu terang untuk warnanya Ataupun Hanya Sedikit Ini tergantung dari Kita ya Seperti itu Jadi Jika kita seandainya Ingin Membuat Daripada Skinnya Seperti yang kita mau Maka kita bisa ubah disini Kemudian untuk mengaktifkannya Kita Klik saja Apply and restart Disini saya tidak mau membuat Saya hanya mereview saja Dan disini saya pilih cancel Jadi jika teman-teman Ada yang sudah Selesai membuat Meng-custom Daripada Skin Ataupun tampilan Dari musik studionya Silahkan di klik Apply dan restart saja Saya cancel disini Dan kemudian Apalagi yang terbaru Dari versi 10.0 Disini Kita bisa melihat Bahwa Di bagian Menu-menunya ini Ada FX VST Dan Efek Yang seharusnya Kita bisa klik Di bagian sini Kemarin itu Di versi sebelumnya 9.4 Di bagian sini FX Cuma satu Yang ada disini Kemarin Jadi disini Sudah ada dia Sudah dipindah Ya Dan kemudian Disini kita juga bisa Control Artinya Dulu Itu tidak ada Cara kita Meng-control Daripada Pitch Jadi sekarang bisa Control Ini ada volume Kemudian Kita bisa Cari pitch Untuk Kita rombak-rombak Istilahnya Untuk melengkungkan Nada Ini Ya Worth it banget Sangat bagus sekali Untuk Pembaharuan Besar-besaran Istilahnya Pembaharuan besar-besaran Dari Sove ini Ini ada Modulasi Dan Juga ada Keseimbangan Silahkan Dicobalah Kalian nanti Jadi harus Di update Terlebih dahulu Supaya bisa Menggunakan Daripada Fitur-fitur ini Ya Ini seperti ini Jadi lebih Lebih bagus Kita lebih cepat Juga untuk Membuat daripada Style-nya Disini ada Maximize Dulu hanya Pakai Kode-kode Saja Ya M Ataupun P Begitu Di bagian-bagian Disini ada Kemarin Tapi sekarang Udah langsung Dimunculkan Kemudian disini Ada piano roll Ini kita Ubah jadi piano roll Bisa Kita maximize Dan maximize Dan minimize Jadi seperti itu Itu fitur Yang terbaru lagi Dari Pihak Sofe Ya Dan kemudian Disini ada Pengurangan Dalam Menggunakan SPU-nya Artinya Pihak Sofe Sudah Menurunkan Daripada Beban Dari musik Studio ini Jadi kita Coba lihat Di bagian Payboard-nya Ya Payboard-nya Jadi tampilannya Ya Kira-kira Seperti ini Untuk tampilannya Sesuai dengan Tema yang kita Gunakan Dan ini Warnanya Warna Hitam Dan ini Bisa kita Ubah Skinnya Di bagian Sini Jadi Terserah Teman-teman Mana yang Mau Untuk Skinnya Ya Seperti ini Terserah Teman-teman Mana yang Mau Dan disini Saya mau Menunjukkan Dulu Perbedaan Dari Musik Studio Versi 4.9 Dan disini Juga Saya mau Tunjukkan Kepada Kita Perbedaan Dari Musik Studio Versi 9.4 Dan Versi 10.0 Dari Segi Pengaturannya Disini Ada Setting Pilihan Disini Ada Perbedaan Sedikit Ya Ada Perbedaan Dia Menyesuaikan Dengan Tema Di Bagian Layar Depan Musik Studio Seperti Ini Dan Disini Ada Pilihan Pilihannya Kita Ubah Daripada Fontnya Seperti Begini Ini Ada Advanced Untuk Export MIDI Files Ini Belum Saya Coba Jadi Kalau Seandainya Sudah Saya Coba Nantinya Saya Akan Tunjukkan Kepada Kita Ataupun Buat Video Baru Apa Artinya Dari Ini Jadi Mungkin Banyak Juga Yang Sudah Mengerti Ini Barusan Saya Install Dan Ya Setelahnya Saya Lebih Lebih Tertarik Nyaman Menggunakan Musik Studionya Jadi Kira-kira Seperti Itu Review Singkat Untuk Versi Terbaru Musik Studio Ini Sudah Makin Bagus Kampilannya Lebih Estetik Istilahnya Begitu Jadi Kira-kira Seperti Itu Pembaharuan Terbaru Dari Versi Musik Studio 9.4 Langsung Ke Versi 10.0 Tidak Ada Lagi Versi 9.5 Artinya Bahwa Ini Adalah Sebuah Lompatan Dari Soveh Untuk Update Yang Terbaru Jadi Kira-kira Begitu Saja Untuk Video Kali Ini Jika Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Dan Apabila Ada Yang Ingin Request Apalagi Yang Ingin Kita Perbincangkan Di Channel Ini Silahkan Ditulis Di Komentar Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Sehat Selalu Amin